Wakil Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara menyoroti kurangnya sekolah menengah atas di Kota Depok. Menurutnya, idealnya di Kota Depok terdapat setidaknya 20 sekolah menengah atas, namun kini baru ada 14. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara menyoroti masalah kurangnya sekolah menengah atas atau SMA dan sederajat sehingga menyulitkan masyarakat Kota Depok untuk mengakses pendidikan di wilayah mereka. Hal tersebut disampaikan Irfan saat jaring aspirasi masyarakat Kelurahan Curug Kota Depok dalam rangka Reses 3 DPRD Jawa Barat Tahun Sidang 2018. Irfan menambahkan saat ini keberadaan SMP dan SMA di Kota Depok tidak dapat menampung jumlah lulusan sekolah dasar karena jumlahnya yang tidak seimbang. Untuk sekolah setingkat SMA, Irfan menekankan, idealnya di Kota Depok terdapat 20 hingga 24 sekolah yang saat ini baru terdapat 14 sekolah sehingga pihaknya terus mendorong pembangunan sekolah baru. Untuk tahun 2019, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membeli lahan untuk SMK 3, SMK 4, SMA 12 dan pembangunan unit sekolah baru yaitu SMA 11. Irfan yang juga pimpinan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong agar pada tahun 2020 mendatang, keempat sekolah tersebut harus sudah terbangun serta mendirikan sekolah baru. Depok ini kekurangan SMA dan SMP. Kebetulan tanggung jawab kita kan di SMA. Makanya sebagai wakil masyarakat terhadap depok, kami akan berjuang habis-habisan untuk masalah ini. Alhamdulillah 2019 ini kita sudah beli lahan untuk SMK 3, SMK 4, SMA 12 dan USB unit sekolah baru di SMA 11. Mudah-mudahan tahun 2020 ini segera dibangun dan bertambah dengan beberapa lagi. Idealnya depok itu harus ada 20 sampai 24 SMA. Idealnya, idealnya. Sekarang baru 14. Sehingga setiap tahun ajaran baru kondisi seperti ini. Pada resis kali ini Irfan juga mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait tidak terlayaninya mereka dalam program Kartu Indonesia Sehat serta BPJS. Irfan mendorong adanya perbaikan pengaturan layanan pembuatan KIS dan BPJS. Keluhan lainnya terkait dengan infrastruktur seperti jalan rusak dan gorong-gorong. Irfan pun berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan perhatian lebih kepada kota Depok dan kota Bekasi mengingat kedua kota tersebut merupakan penghasil terbesar pendapatan asli daerah atau PAD untuk Provinsi Jawa Barat. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.